Kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan mengklaim bukti baru yang hendak pihaknya anjukan untuk peninjauan kembali atau PK selama ini disembunyikan seseorang. Padahal jika bukti yang ia maksud ada, maka bisa disampaikan di pengadilan saat itu. Ternyata selama berjalan 8 tahun kami tidak pernah menemukan bukti itu sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu, kata Oto dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Minggu 18 Agustus 2014. Akan tetapi selang waktu berjalan, Oto pun menemukan bahwa ada seseorang yang sengaja menyembunyikan bukti baru yang pihaknya maksud. Karena ketiadaan bukti itu, maka Jessica Wongso difonis cukup berat dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin. Tetapi, suddenly kami menemukan bukti baru yang mana bukti itu disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang sehingga hilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia Jessica, ungkapnya. Sebagai informasi, Jessica Wongso resmi dinyatakan bebas bersyarat dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada Minggu 18 Agustus 2014. Seusai bebas, Jessica mengaku sudah memaafkan semua yang berbuat buruk kepadanya. Namun pihak kuasa hukum Jessica akan tetap mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.